Rumah siapa? Ke rumah Mili Salim Masih minta satu permintaan, emang dia Tuhan? Iya Akhirnya kejadian juga kan, apa yang ditakutkan oleh Bopon Santoso? Gue juga tau dampaknya ke depannya apakah penonton gue, pengikut gue ini bakalan jadi tipikal yang minta-minta ke gue nya Ketemu gue, mana duit, mana duit, gue udah follow lu, mana duit, mana duit Gara-gara keseringan nonton video atau konten dari Willy Salim Yang suka menghambur-hamburkan uang dan memberikan iPhone kepada orang yang sudah memfollow akun media sosialnya Anak kecil ini sering cerita ke ibunya, kalau harapannya bisa bertemu dengan Willy Salim dan dikasih uang ataupun iPhone Rumah siapa? Ke rumah Willy Salim, itu nanti diajak Iya, nanti dia ajakin manuburabel adiah iPhone Terus mobil Mau banget Terus kalau dikasih uang, mistery lip ada, ada koper tuh isinya satu permintaan Apa permintanya? Bebas? Iya, bebas mau apa aja mama Satu permintaan doang Oh iya Terus ada orang miskin tuh diajakin pilih angka berapa? Satu sampai satu Masih minta satu permintaan, emang dia Tuhan? Aaaaaaah Iya Apa itu? Aaaaaah Aaaaaah Apa ya? Apa ya? Permintanya apa? Ah, permintanya sehat aja deh Sama disitu kan ada itu mak Dia rumahnya gede sekarangnya Sama punya kuari raksasa Hah, apa? Dia juga punya kuari raksasa, mak Apanya raksasa, kuari? Iya, buat masak Oh Gede banget buat restorannya Hebat dong, kaya emang Iya Iya, nular ya Semoga rejikinya kayak kak Wilin Salim ya namanya ya Nonton apa kamu? Nonton dari senek ya Iya, terus mimpi hitung, mak Hitung pilihat ada di senek Ikut pasar hitung, pasar jauh banget Terus ada yang melihat Willy Salim Sama ceweknya Ya udah deh, mama mau nyari Willy Salim dulu Ah Di rumahnya kan di Jakarta, mak Siapa tau dapat iPhone ya Miri sih melihat efek atau dampak Dari konten-konten semacam ini Terutama bagi anak-anak Yang notabenya masih polos Dan belum bisa memfilter informasi-informasi Dari platform media sosial Pantes saja Bubun Santoso sampai bilang Kalau konten-konten seperti punya Willy Salim ini Adalah konten sampah Tapi menurut gue, gue ngelakuin itu sampah Gue ngelakuin hal itu sampah Dan gue tersadarkan